Pendekar Sakti Suling Puala Bagian 3 Kehadiran Padri Tua Dua bulan telah berlalu, namun Li Men Chiu tidak pernah kembali ke Pulau Hang Hoang Tu, tentunya membuat Tio Hang Hoa jadi putus asa dan stres, sehingga badannya bertambah kurus. Hari ini mereka semua berkumpul di ruang depan wajah Tio Tai Seng tampak murung sekali, sedangkan Seng Gan Sien Kei terus-menerus menghela nafas panjang. Tio Chie Hiong, Lim Cheng Im, Tio Hang Hoa, Tio Bun Yang dan Li Ailing duduk diam di tempat. Aku harus pergi ke Tiong Goan mencari Men Chiu, ujar Tio Tai Seng penuh kegusaran. Kalau dia tidak mau ikut aku pulang, apa boleh buat aku harus membunuhnya ayah, Tio Hang Hoa mulai terisak-isak. Hoaji Tio Tai Seng menghela nafas panjang jangan kau pikirkan dia lagi, anggaplah dia telah mati suami yang begitu macam buat apa dipikirkan ayah, kasehan Ailing, air matlah, Tio Hang Hoa meleleh. Ibu, ujar Li Ailing cepat menghiburnya. Ailing baik-baik saja ibu yang harus menjaga diri, karena badan ibu bertambah kurus, nak Tio Hang Hoa menatap putrinya sambil menggeleng gejengkan kepala. Ibu, ujar Li Ailing memberitahukan. Kakak Bun Yang bilang bahwa kita harus tabah menghadapi kejadian apapun, hidup memang banyak cobaan, maka kita harus tabah. Nak, Tio Hang Hoa terisak-isak. Bibi, ujar Tio Bun Yang. Paman Men Chiu telah melupakan bibi dan adik Ailing, namun bibi masih terus memikirkannya hingga badan bibi menjadi kurus. Apakah itu berharga bagi bibi Bun Yang? Tio Hang Hoa menggeleng-gelengkan kepala. Engkau masih kecil, jadi belum tahu bagaimana cinta dan sayangnya seorang istri kepada suaminya. Bun Yang tahu itu, ujar Tio Bun Yang. Namun Paman Men Chiu begitu tega meninggalkan bibi dan adik Ailing, lalu apa gunanya bibi terus memikirkannya? Itu sama juga menyiksa diri sendiri, bahkan akan membuat adik Ailing berduka pula. Apakah bibi tidak memikirkan adik Ailing, padahal dia sangat membutuhkan kasih sayang bibi bagus? Bagus masih kecil sudah bisa menasihati orang ujar Sam Gan Sien Kee mendadak dan menambahkan, Hang Hoa, sadarlah yang harus engkau pikirkan sekarang justru Ailing, putrimu. Bukan Men Chiu, yang tak punya perasaan itu. Apalah yang dikatakan Bun Yang memang benar. Dia masih begitu kecil, tapi Kee berpikirnya malah begitu jauh dan luas. Kakek pengemis, aku. Tio Hang Hoa menundukkan kepala. Di saat bersamaan, tampak Tio Lotoa bergegas-gegas berjalan ke dalam dengan wajah serius. Tocu lapor Tio Lotoa. Tai Li Loceng berkunjung, oh. Cepat undang beliau masuk sahut Tio Tai Seng. Ya Tio Lotoa segera pergi. Tak seberapa lama, terdengarlah suara seseorang yang amat halus. Oh Mi Tohut maaf, kedatanganku telah mengganggu kalian semua. Kemudian muncul seorang padri tua, dan memang benar Tai Li Loceng. Selamat datang Loceng ucap Tio Tai Seng sambil memberi hormat. Silakan duduk. Terima kasih Tai Li Loceng duduk. Loceng Sam Gan Sien Kee memberi hormat. Selamat bertemu. Oh Mi Tohut Tai Li Loceng tersenyum Sien Kee, engkau semakin sehat saja tinggal di sini. Hahaha Sen Gan Sien Kee tertawa gelap. Loceng pun semakin sedar bugarlah Oh Mi Tohut. Loceng Tio Chie Hiong dan Ling Cheng In memberi hormat. Selamat bertemu. Hahaha Tai Li Loceng lertawa. Kalau masih hidup, kita pasti akan bertemu. Kelihatannya kalian bahagia sekali, Loceng mendadak Tio Hang Hoa bersujud. Di hadapannya, Hang Hoa memberi hormat. Oh Mi Tohut Tai Li Loceng menatapnya lembut semua itu adalah takdir, juga merupakan nasibmu. Tabahkanlah hatimu demi anak jangan tercekam oleh rasa keputusasaan Loceng, air matlah, Tio Hang Hoa berderai-derai. Oh Mi Tohut ucap Tai Li Loceng. Bangunlah Tio Hang Hoa bangkit berdiri, dan di saat bersamaan mendadak Tio Bun yang bersujud di hadapan Tai Li Loceng. Bun yang memberi hormat kepada Loceng Oh Mi Tohut Tai Li Loceng menatapnya, kemudian tertawa gelap. Bagus, bagus engkau pasti putra Tio Chie Hiong betul, Loceng. Tio Bun yang mengangguk lalu berkata kepada Li Ailing. Adik Ailing, cepatlah bertutup memberi hormat kepada Loceng ya. Li Ailing segera berlutut di hadapan Tai Li Loceng. Ailing memberi hormat kepada Loceng Oh Mi Tohut Tai Li Loceng menatapnya dalam-dalam. Engkau pasti putri Li Men Chiu Oh Mi Tohut semua itu memang takdir, siapa yang melawan takdir? Kecuali dengan perbuatan yang baik. Loceng, tanya Tio Bun yang mendadak paman Men Chiu meninggalkan bibi dan adik Ailing. Apakah itu merupakan suatu takdir Om Mi Tohut itu boleh dikatakan karma, sahut Tai Li Loceng anak baik, kalian bangunlah terima kasih. Loceng ucap Tio Bun yang lalu bangkit berdiri Li Ailing juga ikut berdiri dan duduk di tempat masing-masing. Loceng Tio Tai Seng menatapnya tentunya Loceng sudah tahu akan kejadian di sini Om Mi Tohut sahut Tai Li Loceng Tio Tochu, itu boleh diikatkan suatu karma. Dalam hal tersebut, jangan mempersalahkan siapapun Loceng Sela Seng Gan Sien Kei Li Men Chiu meninggalkan anak istrinya hanya demi mengejar nama, itulah kesalahannya kenapa Loceng malah bilang jangan mempersalahkan siapapun aku kemari justru ingin menjelaskan tentang itu. Ujar Tai Li Loceng hidup tidak akan terlepas dari takdir, nasib, peruntungan, jodoh, musibah dan karma berhubung. Dulu Tio Po Tian pernah meninggalkan istrinya, maka karma itu jatuh pada Tio Hang Lion oleh karena itu, harap Tio Tochu harus paham akan hal tersebut. Jadi, Tio Tai Seng mengernyitkan kening. Yang bersalah dalam hal tersebut adalah hal marhum ayahku Om Mi Tohut Tai Li Loceng menghela nafas panjang. Suatu karma yang diperbuat seseorang, itu akan jatuh pada anak cucunya, ya ah Tio Tai Seng menggeleng-gelengkan kepala. Kalau kejadian itu merupakan suatu karma, aku juga tidak bisa bilang apa-apa lagi. Loceng, tanya Seng Gan Sien K mendadak. Selama ini Tio Tia Hiong tidak pernah membunuh dan melakukan suatu kejahatan, maka tentu tiada karma buruk bagi dirinya, Om Mi Tohut Tai Li Loceng tersenyum. Itu memang tidak salah, Loceng Tio Tia Hiong tersenyum. Bagaimana perjalanan hidup anakku Kelak? Tentunya tidak akan terlepas dan selatu cobaan, Tai Li Loceng menatap Tio Gun Yang. Hatinya bajik, imannya kuat dan tidak mudah tergoda maupun terpengaruh. Mengenai penyakitnya itu, Kelak akan sembuh dengan sendirinya, terima kasih, Loceng ucap Tio Tia Hiong. Loceng, tanya Tio Hang Hoa mendadak. Apakah Men Chiu akan pulang kemari Om Mi Tohut Kelak Engkau akan mengetahui, Sahut Tai Li Loceng. Yang pasti putrinya akan hidup bahagia, Kelak, Loceng, Tio Hang Hoa menghela nafas panjang. Om Mi Tohut Tai Li Loceng tersenyum lembut dan menambahkan, suatu karma buruk harus dihabiskan dengan perbuatan baik, agar tidak membuat sengsara turunan, Loceng, tanya Lim Cheng Im. Bolehkah putraku pergi berkelana Kelak Boleh? Tai Li Loceng mengangguk. Sebab Kelak Rimba perselatan sangat membutuhkan kehadirannya, Tio Tia Hiong dan Lim Cheng Im saling memandang, mereka tahu bahwa apa yang diucapkan Tai Li Loceng mengandung arti yang dalam. Maksud Loceng tanya Tio Tia Hiong. Om Mi Tohut Sahut Tai Li Loceng. Itu merupakan suatu rahasia, yang jelas dia tidak akan terjadi apapun. Terima kasih, Loceng ucap Tio Tia Hiong. Om Mi Tohut Tai Li Loceng tersenyum sambil bangkit berdiri. Aku mau mohon pamit, karena harus berangkat ke Tai Li Loceng, pesan Tio Tia Hiong. Tolong sampaikan salamku pada Toa Nwi Aikie, La M Kiong Bieliong dan lainnya Om Mi Tohut. Pastiku sampaikan, Sahut Tai Li Loceng sekaligus melesat pergi. Sampai jumpa karma betulkah itu merupakan suatu karma gumam Tio Tia Hiong sambil menghela nafas panjang. Yah, sudahlah ayah, ujar Tio Hang Hoa dengan wajah murung. Kini aku telah sadar, bahwa segala sesuatu itu memang merupakan takdir atau karma jadi mulai sekarang aku tidak akan memikirkan Men Chiu lagi, dan akan baik-baik mendidik Ailing benar, Hoa Ji. Tio Tai Seng manggut-manggut. Memang harus begitu dan legalah hatiku kini kakak Tio Chie Hang memandangnya sambil tersenyum. Aku gembira mendengar ucapanmu, adik Tia Hiong, Tio Hang Hoa juga tersenyum, namun senyumnya masih tampak getir. Mulai sekarang, aku akan baik-baik mendidik Ailing, di halaman istana Tai Li, tampak beberapa orang sedang duduk sambil bercakap-cakap. Di sana terlihat pula dua orang anak sedang berlatih ilmu silat. Mereka adalah Toan Wile Kie, Gou Sian Eng, Lem Kiong Bieliong dan Toan Tiklian sedangkan kedua anak itu adalah Toan Beng Kiat, putra Toan Wile Kie, dan yang satu lagi adalah putri Lem Kiong Bieliong, yang bernama Lem Kiong Soatlan. Mereka berdua telah mengalami banyak kemajuan, ujar Toan Wile Kie sambil menunjuk kedua anak itu. Hanya saja, kenapa tanya Gou Sian Eng? Kepandaian kita terbatas sekali, maka tidak bisa menurunkan kepandaian tinggi kepada mereka, jawab Toan Wile Kie sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ya, Gou Sian Eng manggut-manggut. Oh ya, sudah hampir sebelas tahun kita berpisah dengan Tio Chie Hiong, entah bagaimana keadaan mereka di pulau Hang Hoang Chu Ha Ha Lem Kiong Bieliong tertawa. Mereka pasti hidup bahagia di sana, entah mereka sudah mempunyai anak atau belum, ujar Toan Piet Lian mendadak. Aku yakin mereka pasti sudah mempunyai anak, sahut Lem Kiong Bieliong dan menambahkan, aku, aku rindu sekali pada mereka, sama, ujar Toan Wile Kie. Entah kapan kita akan berjumpa mereka lagi bagaimana kalau kita ke sana tanya Lem Kiong Bieliong mendadak. Tidak bisa. Toan Wile Kie menggelengkan kepala sebab payah pasti tidak memperbolahkan. Ya, kalau begitu, Lem Kiong Bieliong menghelakan nafas panjang. Oh ya, tiba-tiba Gou Sian Eng tertawa geli. Tentunya kalian masih ingat kepada Kim Siao Suseng dan K.O.H. Hun Bijin, bukan? Entah mereka sudah mempunyai anak atau belum. Hahaha Lem Kiong Bieliong tertawa gelap. Suami istri yang awet muda itu, mungkin sudah mempunyai anak. Usia K.O.H. Hun Bijin seratus lebih, dan usia Kim Siao Suseng hampir seratus. Apakah mereka masih bisa mempunyai anak, ujar Toan Piet Lian? Aku yakin mereka masih bisa mempunyai anak, sahut Gou Sian Eng dan melanjutkan, kalau anak mereka perempuan pasti cantik sekali, dan kalau lelaki, pasti tampan luar biasa, benar, Lem Kiong Bieliong manggut-manggut. Sebab mereka awet muda, tentunya anak mereka pasti cantik atau tampan. Setelah mereka mempunyai anak, apakah mereka akan tetap awet muda? Tanya Toan Piet Lian entahlah, Lem Kiong Bieliong menggelengkan kepala. Menurutku, ujar Toan Wilekiai setelah berpikir sejenak. Kemungkinan besar mereka tidak akan tetap awet muda. Kenapa? Tanya Gou Sian Eng heran. Maaf, adik Sian Eng jawab Toan Wilekiai sambil tersenyum. Aku tidak bisa menjelaskan, karena cuma menduga saja, ayah Toan Beng Kiat menghampiri mereka. Bagaimana ilmu silat Beng Kiat? Apakah sudah ada kemajuan sudah maju pesat? Nak, sahut Toan Wilekiai sambil tersenyum. Ayah Lem Kiong Soatlan menghampiri mereka dengan wajah berseri. Ilmu silat Soatlan sudah ada kemajuan seperti kakak Beng Kiat tentu, sahut Lem Kiong Bieliong sambil tertawa. Ilmu silatmu telah maju pesat. Ayah, tanya Toan Beng Kiat mendadak. Kalau kami sudah dewasa kelak bolahkah kami berkelana ke Tionggoan? Itu urusan kelak jadi harus dibicarakan kelak pula, jawab Toan Wilekiai. Ibu Toan Beng Kiat menatap Gou Sian Eng. Kata ibu kepandayan Paman Chiehiong tinggi sekali, benarkah itu benar? Nak, Gou Sian Eng mengangguk. Kalau begitu, Beng Kiat ingin belajar kepada Paman Chiehiong, ujar Toan Beng Kiat sungguh-sungguh. Jadi Beng Kiat bisa berkepandayan tinggi, Paman Chiehiong tinggal di pulau Hanghuangtu, sangat jauh sekali. Toan Wilekiai memberitahukan ayah, kapan kita pergi menemui Paman Chiehiong setelah engkau dewasa kelak, yaah Toan Beng Kiat menggeleng-gelengkan kemala. Itu masih lama sekali. Nak Gou Sian Eng menatapnya dalam-dalam. Kenapa engkau ingin belajar ilmu silat tingkat tinggi? Ibu Toan Beng Kiat tersenyum. Beng Kiat ingin menjadi pendekar, yang selalu menolong orang, maka harus memiliki kepandayan tinggi. Hahaha tiba-tiba muncul Tui Hun Lojin sambil tertawa gelap. Usiamu baru 10 tahun, kok sudah ingin jadi pendekar bukan sekarang, kakek tua, ujar Toan Beng Kiat. Melainkan kelak setelah Beng Kiat dewasa, Beng Kiat ingin berkelana ke Tionggoan Oh Tui Hun Lojin tersenyum. Kalau begitu, engkau harus giat belajar. Yaah, kakek tua. Toan Beng Kiat mengangguk. Bagus, bagus tiba-tiba muncul pula Lam Kiong Hojin sambil tertawa-tawa. Mau menjadi pendekar harus berhati bajik loh ya, nek. Toan Beng Kiat mengangguk. Nenek Lam Kiong Soatlan menghampirinya. Soatlan juga ingin menjadi pendekar wanita, boleh kan tentu boleh. Lam Kiong Hujan membelainya. Oh ya, engkau sudah berlatih ilmu tongkat yang nenek ajarkan itu. Nenek Lam Kiong Soatlan memberitahukan. Setiap hari Soatlan pasti berlatih ilmu tongkat dan ilmu selendang. Bagus, bagus Lam Kiong Hujan tertawa gembira. Kemudian memandang Lam Kiong Bieliong seraya bertanya. Engkau sudah ajarkan dia tai yang kiam hoat. Ilmu pedang surya sudah Lam Kiong Bieliong mengangguk dengan wajah berseri. Soatlan telah menguasai ilmu pedang itu. Bagus Lam Kiong Hujan manggut-manggut. Di saat bersamaan, mendadak melayang turun seorang padri tua, membuat mereka girang bukan main. Omito hut padri tua itu ternyata tai li lo ceng. Toan Wee Kie, Gou Sian Eng, Lam Kiong Bieliong dan Toan Pik Lian segera bersujud di hadapan padri tua itu. Kami memberi hormat kepada lo ceng. Ha ha tai li lo ceng tertawa. Kalian bangunlah mereka bangkit berdiri. Kemudian menyuruh Toan Beng Kiat dan Lam Kiong Soatlan memberi hormat kepada padri tua itu. Toan Beng Kiat dan Lam Kiong Soatlan langsung menjatuhkan diri di hadapan tai li lo ceng. Beng Kiat memberi hormat kepada lo ceng. Soatlan memberi hormat kepada lo ceng. Omito hut tai li lo ceng tersenyum lembut, kemudian menatap kedua anak itu dengan tajam dan manggut-manggut. Kalian bangunlah terima kasih. Loceng Toan Beng Kiat dan Lam Kiong Soatlan bangkit berdiri. Tuihun Lojin dan Lam Kiong Hujan memberi hormat kepada tai li lo ceng. Padri tua itu memandang mereka sambil tertawa. Omito hut selamat datang, lo ceng ucap tuihun lo jin angin apa yang membawa lo ceng kemari. Haha tai li lo ceng tertawa, bukan angin yang membawaku kemari, melainkan atas kemauanku sendiri lo ceng. Toan Wilekie memandangnya apakah ada sesuatu penting-penting dan tidak sahutnya. Sambil memandang Toan Beng Kiat dan Lam Kiong Soatlan terus terang, Aku ingin memanfaatkan sisa hidupku untuk kedua anak ini. Oh Toan Wilekie dan Lam Kiong Bieliong dirang bukan main maksud lo ceng. Ingin menerima mereka sebagai murid Tomito hut memang begitulah maksudku. Terima kasih, lo ceng ucap Toan Wilekie dan Lam Kiong Bieliong serentak dengan wajah berseri-seri. Tapi masih harus ku bicarakan dengan Toan Hong, ya, ayahmu tai li lo ceng memberitahukan sebab aku akan membawa kedua anak itu ke gunung Taisan, dan akan menggembleng mereka berdua di sana. Toan Wilekie, Gou Sian Eng, Lam Kiong Bieliong, Toan Pik Lian, Tui Hahun Lo Jin dan Lam Kiong Hujin saling memandang, lama sekali barulah Toan Wilekie membuka mulut. Lo ceng, bukankah lebih baik lo ceng tinggal di sini kalian berkeberatan, tanya. Tai li, lo, ceng, sambil tersenyum. Berkeberatan sih tidak, tapi, Toan Pik Lian menundukan kepala dan melanjutkan, jelas kami akan berpisah dengan anak, 7 atau 8 tahun kemudian, mereka pasti kembali ke sini, ujar Tai li lo ceng dan menambahkan, apabila kalian merasa berat berpisah dengan anak, berarti kalian telah menyanyiakan kesempatan, itu, ujar Toan Wilekie, bagaimana keputusan ayah kami saja. MGM tai li lo ceng mangkut-mangkut, kemudian mengalihkan pembicaraan. Oh ya, aku kemari dari pulau Hanghuangtu. Tio Chia Hiong mengirim salam untuk kalian, oh, ya Toan Wilekie gembira sekali. Bagaimana keadaan Tio Chia Hiong dan istrinya, apakah mereka sudah mempunyai anak ha-ha Tai li lo ceng tertawa. Mereka berdua akan hidup rukun dan bahagia hingga di akhir hayat nanti. Mereka pun sudah mempunyai seorang putra bernama Tio Gun Yang. Syukurlah ucap Toan Wilekie. Lo ceng, tanya Toan Pik Dian. Bagaimana anak itu, apakah seperti ayahnya anak itu lebih tampan dan cerdas dibandingkan dengan Tio Ye Hong? Tai li lo ceng memberitahukan. Bahkan berhati. Bajik, mulia dan bijaksana. Kelak dia pasti menjadi seorang pendekar yang luar biasa. Oh, Lam Kiong Bieliong tersenyum. Lo ceng, bagaimana dengan putri kami ini? Omito Hup Tai li lo ceng tertawa. Aku tahu maksudmu, tapi putrimu bukain jodoh anak itu. Lo ceng, Lam Kiong Bieliong menghela nafas panjang. Aku memang bermaksud menjodohkan putriku kepada anak itu. Namun, kelak putrimu akan ketemu jodohnya sendiri. Tai li lo ceng tersenyum dan menambahkan. Begitu pula toan beng kiat. Terima kasih, lo ceng ucap toan wille ki ye. Mendadak muncul toan hang ya dan istrinya. Ternyata salah seorang dayang melihat tai li lo ceng, lalu cepat-cepat melapor. Selamat datang, lo ceng ucap toan hang ya, dan kemudian istrinya bersujud di hadapan padri tua itu. Omito Hup kalian bangunlah toan hang ya dan istrinya bangkit berdiri. Kemudian toan hang ya mempersilahkan tai li lo ceng masuk ke dalam. Tidak usah ke dalam tolak tai li lo ceng. Kita bercakap-cakap di sini saja baiklah. Toan hang ya mengangguk. Ayah toan wille ki ye memberitahukan. Lo ceng dari pulau hang huang tu. Oh, bagaimana keadaan mereka di sana? Lo ceng tanya toan hang ya. Mereka baik-baik saja. Tai li lo ceng memberitahukan. Tio Chiai Hiong pun sudah mempunyai seorang putra, bernama Tio Bun Yang. Syukurlah toan hang ya tampak girang sekali. Kemudian bertanya, murid lo ceng dan tio hang huang juga sudah punya anak mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Li Ailing. Tapi, tai li lo ceng menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa tanya toan hang ya heran Li Men Chiu telah meninggalkan pulau hang huang tu, jawab tai li lo ceng sambil menghela nafas. Omi Tohut itu memang sudah merupakan takdir, maka Tio Hang Hoa harus menerimanya lo ceng, tanya Gou Sian Eng. Li Men Chiu pergi kemana dia pergi ke Tionggoan untuk mencari nama Omi Tohut itu adalah takdirnya, maka aku pun tidak bisa melarangnya. Karena aku tidak boleh melawan takdir itu, kalau aku melawan takdir itu, kelak akan menimbulkan suatu karma lagi bagi mereka, itu sebetulnya Lem Kiong Bieliong ingin menanyakan sesuatu, namun tadi tai li lo ceng telah mengatakan bahwa itu sudah merupakan takdir, maka ia tidak jadi bertanya. Omi Tohut tai li lo ceng menghela nafas. Kejadian itu pun boleh dikatakan merupakan suatu karma oleh karena itu, janganlah kalian melakukan sesuatu yang akan menimbulkan karma buruk, ya, Tuan Wiyekia dan Lem Kiong Bieliong mengangguk. Hang ya tai li lo ceng menatapnya seraya berkata, aku berniat menerima Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan sebagai murid. Oh wajah lon hang ya berseri. Terima kasih, lo ceng tapi mereka berdua harus ku bawa ke gunung Taisan, aku akan menggembeleng mereka di sana. Hang ya berkeberatan mengenai itu tentu tidak. Bagus tai li lo ceng manggut-manggut, kemudian menatap Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan seraya bertanya, kalian berdua mau menjadi muridku mau sahut kedua anak itu serentak. Namun mendadak Tuan Beng Kiat bertanya, apakah kepandaian lo ceng tinggi sekali tai li lo ceng tersenyum? Di atas gunung masih ada gunung, di atas langit masih ada langit. Artinya kepandaian itu tiada batasnya, engkau harus tahu itu katanya. Ya, lo ceng. Tuan Beng Kiat mengangguk kemudian menarik Lem Kiong Soatlan diajak berlutut di hadapan tai li lo ceng. Guru, terimalah hormat kami berdua omi tohut tai li lo ceng tersenyum lembut, kalian berdua bersedia ikut aku ke gunung Taisan bersedia, sahut Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan serentak. Kalian harus tahu. Tai li lo ceng memandang mereka. Tentunya kalian harus berpisah dengan orang tua, apakah kalian merasa berkeberatan? Sebetulnya Beng Kiat merasa berkeberatan sekali, tapi demi menuntut ilmu, berpisah sementara dengan orang tua tidak jadi masalah. Omi tohut tai li lo ceng manggut-manggut. Soatlan, bagaimana engkau seperti kakak Beng Kiat? Jawab Lem Kiong Soatlan. Kalian berdua pun harus tahu, bahwa tujuh atau delapan tahun kemudian, barulah kalian akan berjumpa orang tua. Tidak apa-apa, ujar Toan Beng Kiat seakan telah mengambil keputusan kami berdua pergi menuntut ilmu, jadi orang tua kami pun pasti merasa girang. Omi tohut tai li lo ceng tersenyum lembut. Bagus, mulai sekarang kalian berdua resmi jadi muridku. Terima kasih, lo ceng ucap Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan serentak dengan wajah berseri. Sekarang kalian boleh bangun ya, guru. Toan Beng Kiat menarik Lem Kiong Soatlan untuk diajak bangun. Lo ceng, tanya Toan Wile Kie. Kapan lo ceng akan membawa mereka ke gunung tai san besok pagi? Sahut tai li lo ceng memberitahukan Beng Kiat, pesan Toan Wile Kie. Ayah harap engkau belajar dengan sungguh-sungguh, jangan mengecewakan lo ceng lah, ayah. Toan Beng Kiat mengangguk. Soatlan, pesan Lem Kiong Wile Liong. Engkau pun harus belajar dengap dia, jangan mengecewakan kedua orang tuamu ya, ayah. Lem Kiong Soatlan tersenyum. Tujuh atau delapan tahun kemudian, Soatlan akan menjadi seorang pendekar wanita.